Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meminta maaf terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang hingga ratusan miliar rupiah milik dirinya, yang kemudian membuat gaduh publik. Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK, kekayaan Dito diketahui mencapai 282 miliar rupiah, di mana 162 miliar rupiah tertulis berasal dari hadiah. Dito mengatakan aset dari hadiah ini merupakan pemberian orang tua istrinya kepada sang istri. Dito mengatakan hadiah berupa rumah diberikan mertua kepada istrinya sebelum mereka menikah. Sementara itu KPK menyebut klarifikasi harta Dito sudah jelas dan keterangan hadiah dapat diganti dengan hibah tanpa akta. Dan prinsipnya saya sejak duduk sebagai Menteri, kita pasti yang memiliki komitmen dalam menjadikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Jadi ini juga merupakan menurut saya proses dan konsekuensi menjadi Menteri Pemuda dan yang pasti disorot dan saya siap untuk bertanggung jawabkan. Terima kasih telah menonton!